Dan pemerintah untuk mengetahui kondisi terkini di KPU Pasca Pemecatan Ketua KPU Hasim Asyari, kita telah terhubung dengan rekan Syah Reza Zanski di sana. Halo Reza, bagaimana situasi di sana? Apa agenda KPU hari ini Pasca Pemecatan Ketua KPU semalam? Ya baik, Camar, Aulia dan juga pemerintah betul sekali. Kami masih menunggu adanya pernyataan terbaru terkait adanya Ketua KPU Hasim Asyari yang pada hari kemarin dijatuhkan saksi pemberhentian oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP karena terbukti melanggar etik terkait tindakan asusila yang diputuskan pada hari kemarin. Dan memang untuk situasinya memang hingga saat ini kami masih menunggu adanya pernyataan terbaru, namun jika diulas kembali soal beberapa pernyataan terbaru dari pihak KPU, bahwasannya dari KPU Hasim Asyari ini menegaskan, mengatakan bahwa pihaknya malah berterima kasih atas putusan DKPP mengingat ini membuatnya bebas dari beban dari sebagai anggota KPU sekaligus juga jadi Ketua KPU. Dan dari pihak Hasim Asyari juga melakukan terima kasih, menyampaikan terima kasih pada awal media dan juga kepada publik bahwasannya ia terbebas dari beban tersebut. Dan untuk diketahui juga bahwa Ketua KPU Hasim Asyari ini terbukti melakukan perbuatan asusila terhadap seorang perempuan yang merupakan anggota panitia pemilihan luarga atau PPLN di Den Haag, Belanda. Dan jika diulas kembali memang dari pihak DKPP sendiri ini memutuskan bahwa seluruh dalil dari aduan yang disampaikan oleh pihak pengadu ataupun korban ini dikabulkan untuk secara seluruhnya. Dan juga dalam putusan DKPP ini meminta Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan putusan. DKPP paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan pada hari kemarin. Artinya kami juga masih menunggu apa-apa ketatapan Presiden yang nantinya akan dikeluarkan oleh pihak istana. Namun jika melihat dari statement dari pihak istana ini menghormati adanya putusan DKPP soal adanya ketua KPU Hashimah Syari terbukti melanggar kode etik dan juga soal tindakan asusila. Dan Camar dan Aulia untuk diketahui juga terkait kronologi adanya asusila ini dalam persidangan kemarin disebutkan bahwa Hashimah Syari ini terbukti membujuk korban di Belanda untuk melakukan hubungan badan dan sempat ada terjadi penolakan yang diajukan oleh pihak korban. Sehingga ini dibacakan oleh pihak DKPP. Begitu lalu ada fakta terungkap yang lain bahwasannya Hashimah Syari juga melontarkan sebuah chat yang tidak senono sehingga ini dianggap melanggar oleh pihak DKPP. Sehingga ini berujung terhadap adanya sanksi pemberhentian oleh pihak DKPP. Dan Camar, Aulia dan juga Pemirsa kami masih menunggu apakah nanti ada statement atau pernyataan terbaru dari pihak KPU khusus dari Hashimah Syari. Begitu mengingat apakah nantinya ada bantahan soal adanya putusan yang dilontarkan oleh pihak DKPP pada hari kemarin. Namun bisa dipastikan bahwa Hashimah Syari ini melontarkan terima kasih lantaran merasa bebas akan beban sebagaimana menjadi ketua KPU dan juga pihak anggota KPU. Sementara itu Camar, Aulia. Ya baik kami akan terus pantau informasi lanjutan dari KPU. Terima kasih Syari Zazanski melaporkan langsung dari gedung KPU Republik Indonesia, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.